Intro Pada jamaah yang dirahmati Allah di kajian kita adalah di bab khaslun masalah izalatun najasa Dan menambah pengetahuan kita tentang ibadah kita sehari-hari Semua yang keluar dari depan dan belakang kemaluan kita Semuanya najis kecuali air mani Intro Karena pernah terjadi dengan Sayyidah Isha radiyallahu ta'ala anha Rasulullah s.a.w. ada di bekas pakaiannya sisa air mani Lalu digesek oleh Sayyidah Isha dan Rasulullah berangkat ke masjid sholat dengan baju itu Artinya kalau sisa bersetubuh ada air mani itu tidak najis Air mani tidak najis karena kita semua berasal dari mani Maka kita semua bukan najis Najis itu belum tentu kotor Kotor itu belum tentu najis Najis itu belum tentu kotor Kotor itu belum tentu najis Bisa jadi ada seorang yang bajunya kotor Kotor tanah Tapi masih bisa dipakai buat sholat Karena tidak ada najisnya Karena tanah Tanah itu tidak najis Bisa jadi orang itu tidak nampak Nampak bersih Tapi ketika dia di toilet Kotoran air seniknya Berciprat ke celananya Baju celana itu sebenarnya tidak nampak kotoran Nampaknya bersih Tapi pada hakikatnya celana itu najis tidak boleh dipakai wa sholat Jadi kotor itu belum tentu najis Najis juga belum tentu kotor Yang keluar dari depan kemaluan kita ada empat Pertama air seni Itu najis Yang kedua Air mazi Air mazi Air mazi Air mazi itu air yang putih Tipis Yang keluar ketika shahwat itu bergejolak Nah ini najis Yang ketiga Ada air Wadi Air wadi itu air yang biasanya keluar Di ujung Ketika kita buang air kecil Kita buang air kecil Lalu di ujungnya keluar sedikit Nah itu termasuk Najis Itu termasuk Najis Ada pun yang keempat yaitu air mani Tidak najis Artinya Bapak Kalau air mani ada di sarung kita Dan kita ingin sholat Sarung tidak ada yang lain kecuali itu Kita pakai untuk sholat Sarung itu masih bisa dipakai buat sholat Ataupun tempat tidur kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!